Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang Bagaimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu ya guys Semoga Semoga lancar rezekinya Dan yang Dalam youtube Semoga youtube nya terus berkembang Oke hari ini Aku mau sharing tentang Pengalaman TKW Gimana sih Kalau TKW Hongkong Di interminate atau nge-break Nanti cari majikannya Itu bagaimana Visanya Ikuti terus ya Ini kan peraturan baru Karena peraturan yang lama Tidak seperti ini Setelah covid Seperti ini Peraturannya Ikuti terus ya Terima kasih telah menonton Jangan di skip Agar tidak Salah faham Ini ada Sama-sama orang Indonesia nya Dia di Hongkong Di Hongkong Masih baru Dalam satu tahun Terus Satu tahun ini Dia itu pemula Dia Tidak pernah kemana-mana Dia pertama kali Ke Hongkong Dapat job Jaga Anak Umur Lima tahun Majikannya Tuan dan nyonya Itu kerja Dia Pulangnya malam Tugasnya Tugasnya Mbak ini Pagi Nganterin Anak sekolah Siang Nganterin Makanan Yang Sore Menjemput Anak sekolah Dan malamnya Masak Dan itu Dua hari sekali Harus Bikin Esuk Pokoknya Setiap hari Harus Diusahakan Minum Esuk Esuk Hongkong Itu Lah Dia tugasnya Jaga Anak Fokus Sama Anak Dan Malam Masak Jadi Yang pagi Itu Tuan dan nyonya Tidak sarapan Di rumah Hanya malam Saja Makan malam Gitu Terus Mbak ini Setiap hari Kerjanya Namanya rumah Tangga Pembantu rumah Tangga Kerjanya Seperti itu Tapi Mbak ini Di rumahnya Apa Bekerja Itu selalu CCTV Diawasi Dengan CCTV Jadi Sama saja Kerjanya Mbak ini Ada orangnya Walaupun Majikannya Itu kerja Tapi Diawasi Dengan CCTV Setiap Waktu Setiap Pokoknya Setiap Detik Diawasi Terus Salah Salah Ditelepon Pokoknya Hampir Sering Setiap hari Diteleponin Sama Majikannya Yang inilah Salah Yang ini Salah Gitu Ya pokoknya Memang ginilah Majikan Di Hongkong Kebanyakan Seperti itu Lalu Mbak ini Kayak Merasa Tertekan Kerja itu Merasa Tertekan Majik Walaupun Majikan Tidak pernah Di rumah Tapi Diawasi Dengan CCTV Capek Dan Diawasi Kalau Tidak Ditelepon Tidak Masalah Itu Diawasi Keliru Sedikit Langsung Ditelepon Pokoknya Ditelepon Terus Diprotes Langsung Diprotes Ditelepon Itu Perhatikan Rewel Setelah Itu Kalau Siang Dia Nganteri Makan Sama Anak Dan Pulangnya Itu Belanja Untuk Persiapan Makan Malam Pokoknya Dia Maunya Yang Fresh Sengsin Di Suatu Hari Mungkin Mbak Ini Gergeten Atau Gimana TKW Hukum Ini Anaknya Itu Apa Apa Kalau Ngomongannya Kalau Orang Nangisan Manying Anaknya Ini Cewek Wah Pokoknya Nangisan Ngalem Nangis Dan Mbak Ini Kan Gergeten Nangis Udah Diem Kan Ketahuan Di Kamera Itu Nangis Sampai Kiri Kiri Nangisi Jadi Mbak Ini Agak Bentak Sedikit Sebelum Bentak Itu Majikan Telepon Kenapa Kenapa Nangis 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 Gini Tidak Bisa Merayu Anak Gini Pokoknya Salah Terus Intinya Setiap Hal Salah Terus Mbak Ini Sudah Teleponnya Dimatikan Sama Majikan Bentak Sama Anak Ini Akhirnya Bentak Itu Anak Inilah Poram Sama Ibunya Jadi Ibunya Pulang Ibunya Anak Ini Pulang Jam 5an Pulang Dia Marah Sama Cecik Ini Karena Kenapa Kok Sampai Kamu Marah Anak Gini Karena Disuruh Ini Tidak Mau Dan Dia Katanya Mencabik Dia Diamuk Sama Anak Ini Jadi Cecik Ini Marah Maksudnya Diamuk Sama Anak Ini Pembantu Ini Marah Akhirnya Mamanya Tidak Terima Dan Dia Laporan Ke Ejen Laporan Ke Ejen Dibawak Mbak Ini Ke Ejen Majikannya Marah Terus Sampai Ejen Dimarahi Dikeroyok Sama Ejen Itu Juga Akhirnya Satu Hari Ejen Suruh Maksudnya Majikannya Bilang Kasih Tahu Dia Kasih Tahu Akhirnya Ejen Ejen Juga Marah Disana Sudah Pokoknya Dikeroyok Malamnya Tanpa Tanpa Diduga Malamnya Si Majikan Ini Telepon Ejen Dan Ngomong Sama Si Mbak Ini Bahwa Kamu Kembali Ke rumah Ambil Semua Barangmu Jadi Kan Kaget Maksudnya Dia Majikannya Sudah Tidak Mau Dan Terminit Malam Itu Juga Gitu Ya Terpaksa Ya Sudah Sudah Tidak Mau Ya Pulang Di Agen Di Ejen Di Ejen Sana Karena Masih Satu Tahun Dia Tukan Potongan Dari Indonesia Potongan 6 Bulan Jadi Baru Selesai Potongannya Dia Di Interminit Dan Ada Di Ejen Cari Majikan Lah Kan Tanya Kalau Di Interminit Itu Gimana Di Interminit Itu Atau Nge-break Sekarang Kalau Peraturan Sekarang Di Hongkong Itu Nunggu Visanya Harus Pulang Ke Indonesia Kalau Nunggu Nunggu Visanya Di Makau Sekarang Sudah Tidak Boleh Harus Pulang Ke Indonesia Dan Sekarang Untuk Mendapatkan Visa Di Hongkong Susah Banget Guys Di Kayak Di Interogasi Di Imigrasi Di Imigrasi Itu Ditanyakan Sembarang Dan Untung Untungan Jika Majikan Itu Tidak Menulis Apa-apa Tidak Membuat Laporan Apa-apa Maksudnya Tidak Memberi Keterangan Apa-apa Aman Dapat Surat Apa Dapat Visa Ya Turun Visanya Tapi Kalau Majikan Dapat Yang Jelek Nanti Majikannya Dunulis Kan Sekarang Kalau Ngebrick Atau Interminate Itu Harus Minta Keterangan Sama Majikan Sekarang Kalau Dulu Enggak Katanya Harus Minta Keterangan Sama Majikan Benar Tata Salahnya Aku Katanya Aku Enggak Tahu Karena Aku Dulu Tidak Mengalami Seperti Seperti Ini Dulu Aku Ngebrick Ya Ngebrick Aja Cari Majikan Setelah Dapat Majikan Langsung Berangkat Ke Makau Interminate Pun Juga Di Sekarang Di Interminate Besok Dari Majikan Dapat Majikan Langsung Berangkat Ke Makau Itu Dulu Karena Aku Tidak Mau Berpengalaman Dalam Interminate Ngebrick Untuk Sekarang Untuk Saat Ini Karena Susah Banget Katanya Untuk Mendapatkan Visa Takutnya Visanya Sulit Turun Katanya Sekarang Itu Harus Ada Surat Keterangan Dari Majikan Tapi Kalau Suratnya Dari Majikan Itu Tulis Yang Aneh Gini Sulit Untuk Turun Visah Katanya Seperti Itu Sekarang Gimana Ya Peraturan Itu Tidak Semudah Dulu Kalau Dulu Enak Langsung Telkil Ke Makau Sekarang Gak Boleh Nunggu Visah Sekarang Itu Harus Pulang Indonesia Tidak Boleh Di Hongkong Katanya Dan Kalau ingin Tahu yang jelas Tanyalah Sama Yang Tahu Sama Ejennya Atau KKJRI Atau Semoga Itu Mbak Yoni TKW Hongkong Itu Bisa Banyak Kesana Aku Semoga Tidak Mempunyai Pengalaman Nge-break Interminate Untuk Saat-saat Ini Gak Karena Susah Banget Untuk Cari Visah Semoga Allah Masih Memberikan Rezeki Aku Disini Ya Nah Kalau Interminate Atau Nge-break Sekarang Ini Peraturannya Sekarang Ini Harus Pulang Ke Indonesia Nunggu Visah Di Indonesia Tidak Boleh Ke Makau Atau Ke Hongkong Katanya Tidak Boleh Harus Pulang Ke Indonesia Gak Tau Mungkin Tau Nya Gimana Gak Tau Kalau Ingin Tanya Lebih Lanjut Apa Tanya Yang Detil Ingin Tau Yang Seluruh Bisa Tanya Ke Agent Atau Dikajik RI Atau Yang Berpengalaman Jadi Itu Ya Guys Cukup Sampai Disini Dulu Sharing Aku Tentang TKW Sekarang Kalau Interminate Atau Ngebreak Itu Nunggu Visah Harus Ke Indonesia Harus Pulang Ke Indonesia Tidak Boleh Ke Makau Dan Katanya Harus Ada Surat Keterangan Dari Majikan Lama Gitu Katanya Ingin Tau Lebih Lanjut Tanya Agent Dan Kalau Bisa Kalau Bisa Kerja Di Majikan Itu Finishkan Dulu Kalau Bisa Jangan Ngebreak Jangan Apa Semoga Tidak Di Interminate Apalagi Pemula Finishkan Dulu Dua Tahun Agar Bisa Mudah Untuk Mencari Majikan Selanjutnya Gitu Ya Cari Status Dulu Oke Cukup Sampai Disini Sharing Aku Dan Semoga Ini Menjadi Masukan Untuk Para TKW Yang Tidak Tahu Yang Peraturan Sekarang Terima Kasih Yang Sudah Nonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Maafetullah Begit Bye